Oke, biar yang lain nanti gak ketinggalan. Baik, Alhamdulillah dengan berbagai kendala ya pagi ini. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke, dari Natuna hadir. Nah, baik, pagi ini kita bakalan mulai ya. Langsung dari tim Kinemaster Pusat nih. Nah, biasanya teman-teman belajar ke kita-kita ya dari Miss Najmi, Miss Heldes, atau dari Miss Bubu ya di kelas MC. Nah, hari ini kita langsung belajar ke pakarnya nih. Cara editing video dan kepadir. Oke. Nah, baik, mungkin kita langsung aja ya. Nanti bagi yang ketinggalan, kita siapkan rekamannya ya. Langsung cek di Youtube NH ya. Nah, baik, kepada Bang Adil ya. Langsung kita persilakan. Suaranya kedengaran ya Bang ya. Halo Miss, suaranya kedengaran ya. Halo? Oke, ini baru kedengaran Bang suaranya. Ada yang ditunggu lagi atau mau kita mulai aja? Boleh langsung kita mulai aja Bang. Karena ini. Udah lumayan molor waktu ini ya. Iya, karena ada beberapa tadi yang mesti kita perbaiki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guys, kita mulai agak baiknya kita bersama berdoa. Harap semoga pertemuan yang sangat penting ini. Kita anggap penting, mudah-mudahan semuanya jadi penting. Kita awali dengan berdoa, memandatkan puji syukur kehadapan Allah SWT. Dengan berharap semoga yang apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan rito dan petunjuknya. Dan sehingga mudah-mudahan apa yang kita belajar di hari ini sama teman-teman kita belajar, diberkati Allah SWT. Bisa berdoa sesuai dengan agak teman dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang berrekam Islam, boleh mengikuti atau dalam hati boleh juga, silahkan. Kita baca al-fatih saja, salawat. Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Adil. Biasa dipanggil dengan Abang Adil. Hari ini kita akan sharing atau belajar sama-sama belajar bagaimana cara editing video dengan KineMaster. Pengucapan dan ejaan untuk KineMaster itu memang bacanya KineMaster. KineMaster, bukan KineMaster ya. KineMaster ya. KineMaster nantinya. Oke, KineMaster. Nah, yang perlu sama kita pelajari, sebelum kita pelajari KineMaster, teman-teman sudah install dulu nih, nanti karena langsung praktek. Nah, langsung praktek. Langsung praktek. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Nah, kita sapa dulu nih teman-teman yang ada di sini. Selamat datang dari manapun. Ini kayaknya dari mana aja nih, Eldes? Dari seluruh Indonesia ada. Ini seluruh Indonesia, insya Allah. Hadir, Bang. Insya Allah, dari seluruh Indonesia ya. Biasanya rame. Rame ya? Gak apa-apa. Mohon maaf, tadi rencananya mau live streaming lewat YouTube juga, ternyata balik-baliknya ke Zoom juga. Ya udah, gak apa-apa. Sebenarnya, untuk interaksi kalau editing video itu, kedua platform bisa dipakai. Nah, kalau Zoom, lebih apa namanya, interaksinya lebih enak. Oke. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar editing video, editing video, mari sama-sama sekarang ini kita samakan dulu frekuensi, ya. Yang sudah bisa, mohon kesabaran terhadap teman-teman yang belum bisa pada saat praktek. Wah, itu gitu aja belum bisa. Ah, enggak ya. Sama-sama-sama kita samakan frekuensi. Setuju ya, teman-teman. Artinya, yang belum bisa, nanti pasti diberitahukan oleh yang sudah bisa. Kemudian yang sudah bisa, bersabar, menemukan teman-teman yang belum bisa. Nah, penting sekali, kenapa? Untuk samakan persepsi, agar kita punya semangat yang sama dalam belajar editing video, ya. Nah, kemudian, teman-teman, platform untuk editing video ini sebenarnya banyak. Secara profesional itu ada actor effect, itu lewat laptop. Atau komputer. Kemudian ada Filmora. Kalau Filmora itu bisa laptop dan bisa handphone. Kemudian ada Camtasia. Camtasia itu hanya lewat laptop saja. Nah, laptop dan keuntungannya itu bisa untuk live streaming juga. Atau buat education, pendidikan. Atau recording. Camtasia. Kemudian ada Power Director, dan seterusnya. Dan kami di sini, alhamdulillah dipercaya oleh Kinamaster dari Korea. Dan di Indonesia ada beberapa tim instruktur. Nah, kebetulan ini saya di Indonesia. untuk sharing, berbagi nih, dengan teman-teman. Tentang Kinamaster, ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, teman-teman, kita belajar dari basic-nya dulu. Nah, basic-nya lebih dahulu. Untuk kelas advance-nya, nanti ada beberapa modul sebenarnya, bisa kita sama-sama belajar di sini nantinya. Sampai kelas advance sekalipun bisa. Animasi seperti apa yang bisa kita buat melalui Kinamaster. Karena fitur-fiturnya cukup banyak. Cukup banyak. Ada teman, kami terbagi dari beberapa tim. Ada tim saya, dia ahlinya di Adopt After Effects. Untuk editing video, editing videonya itu bagus banget. Bagus banget. Sudah kelas film-film animasi bisa dia buatnya. Nah, pada saat kita perlihatkan hasil editing video lewat Kinamaster, dia kaget. Ini lewat Kinamaster? Iya. Dia sendiri kaget. Kok bisa ya? Nah, teman-teman juga bisa nantinya. Sebenarnya nggak butuh keahlian khusus kok. Di sini hanya butuh latihan, kemudian saling belajar, saling bertanya, saling sharing. Dan nantinya kita akan bagi modul-modul ya. Bila teman-teman, setelah sesi yang basic ini, nanti kita arahkan ke Telegram. Kita bisa diskusi di sana. Karena modul-modulnya pun bisa kita berikan. Kalau lewat Telegram, file-file-nya lebih enak ya. Langsung bisa dipakai, di download. Baik. Nah, sebelum memulai, nah, persiapan apa nih? Nah, persiapannya itu sebenarnya, kalau untuk, apa namanya, untuk editing video KineMaster, itu teman-teman sudah download belum ini? Nah, KineMaster-nya. Download lebih dahulu KineMaster-nya. Oke. Nah, boleh respon dong? yang sudah pada download. Yang sudah punya KineMaster, boleh. Di chat, di chat, respon. Respon. Sudah install. Boleh, sudah ya. Di chat ya. Di chat, di chat, di chat. Ayo. Apa namanya? Feedback balik dari teman-teman. Sudah. Ini rata-rata, memang sudah pernah ikut kelas gratis kita juga, Bang. Oh, gitu ya. Oh, kita pernah juga arahkan ke KineMaster gitu. Oke, oke, oke. Ada juga kelas YouTube gitu kan, kita pakai KineMaster juga. Tapi ya, seadanya, sepengetahuan kita saja. Nah, hari ini langsung ke ahlinya nih, Bang. Oke, sudah pada. Oke. Berarti sudah ada ya. Wah, luar biasa. Keren, 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 keren. Oke. Nah, nanti ini yang ikut. Nah, ini kita di challenge juga nih, Eldes. Nanti yang ikut sampai akhir, akhir, apa namanya, akhir sesi kelas ini. Ya. Saya sebenarnya ingin bagikan gratis loh. Apanya, guys? Nah, gratis. KineMaster Pro, Kak? Yes. Masya Allah. Yuk, dipantangin nih. Siapa yang beruntung. Kita ingin bagikan KineMaster Pro. yang premiumnya untuk berapa orang ya? Kira-kira ini kita bagi untuk... Ayo. Kita challenge aja deh. Nanti yang sampai akhir kelas, kemudian yang berinteraksi pembuatan video. Nanti kita nilai. Kita berikan KineMaster Premium yang bisa dipakai selama 30 hari. Jadi, keuntungan KineMaster Premium itu teman-teman. Keuntungan KineMaster Premium , itu teman-teman bisa membuka semua fitur-fitur unlimited. Up to date. Up to date. Artinya, fitur-fiturnya nggak dibatasi. Kalau misalnya yang pakai masih watermark yang masih ada, itu masih dibatasi. Oke. Mau ya? Wah, mau. Mau tuh siapa tuh? Bu Enda. Kakak Enda. Yang gratis pada mau ya, Miss Kul. Pada mau ya. Oke. Insya Allah ya. Yang mau nanti kita kita invokan di akhir acara. Nah, nantinya di-share aja health risk itu link telegram nanti teman-teman yang masuk ke sana. setiakan link apa namanya, absensi. Link absensi nantinya teman-teman yang mau itu mesti menyertakan apa namanya nama dan email-nya. Email-nya nanti kita give, kita kirimkan. Oke. Tapi dengan syarat nantinya berapa orang nih, Miss Heldes, kita kasih. Ayo berapa yang mau pada komen ayo mau dikasih berapa kira-kira. Lima orang boleh ya, Bang ya? Biar rame ya. Ah, tuh. Ada tuh. Ada yang minta lima. Lima orang katanya. Oke, boleh. Oke, cocok. Oke, siap-siap. Kalau semuanya kalau semuanya mau gimana nih? Gak apa-apa kalau semua. Kita panggilin orang lebih rame kalau semuanya. Iya. Oke deh. Sebentar. Minum dulu boleh ya? Iya, izin minum dulu. Oke, oke. Kita santai ya, Miss Ku yang siapkan cemilan sambil sarapan ya. Silahkan. Oke. Nah. Pada setuju dapat semua nih, Bang, katanya. Pada mau semua ya. Masya Allah. Enak banget yang dapat unlimited itu tanpa batas ya. Fiturnya fiturnya keren-keren. Keren-keren. ternyata untuk pembuatan ini masih lebih banyak di situ. Lebih banyak di situ ya. Oke. Apa nih? Ada padahal masih ingin belajar tapi ada janji COD. Oh, gak apa-apa. Oke, gak apa-apa ya. Nah, baik. teman-teman tadi sudah install untuk video untuk KineMaster, editing video KineMaster sudah di install, sudah oke. Kemudian, yang perlu diperhatikan pada pembuatan video itu ada tiga part utama, teman-teman. Tiga part utama itu adalah intronya sebagai pembuka atau opening video. Kemudian, video utama. Yang kedua, video utama. Kemudian, outro-nya atau closing videonya. Jadi, teman-teman sebelum editing video sudah memiliki video utama lebih dahulu. Nah, bagaimana nih kalau belum ada video utamanya? Gak apa-apa. Kenapa kita keuntungan editing video memakai KineMaster? Keuntungannya adalah pada saat kita lagi di luar, lagi mobile, lagi kemanapun. Dengan memakai handphone pun langsung bisa shoot, langsung kita edit, saat itu juga langsung kita upload. Apalagi bagi teman-teman yang sedang punya usaha, usaha dagang, kemudian kuliner, dan seterusnya. Kami pun punya juga usaha dan sering memakai editing video KineMaster. Oke. Kita mulai saja dengan langsung kita buka aplikasi Aplikasi KineMaster. Aplikasi KineMaster. Aplikasi Aplikasi KineMaster. Sudah sudah punya KineMaster. Oke. Oh iya, layarnya belum di-share ya. Oh iya, belum bang. Oke. berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bagaimana mudahnya merintis bisnis online hanya melalui gadget ya, dan tentunya tidak membutuhkan modal yang besar ketika kita memang mau bersungguh-sungguh untuk memulainya. Jadi, memang power dari bisnis online ini kita tidak membutuhkan modal yang besar. Apalagi di zaman pandemi ini, jika kita memberikan jalan kepada sahabat kita, teman kita, orang di sekitar kita, untuk mudahnya mendapat ilmu, insyaallah nanti bakal menjadi amal jariah juga buat kita semua. Ada yang terbuka kali ya. Nah, jadi gimana nih? ada masukan enggak? Saya kira besok kita mau bahas apa? Ini memang diakunya lama atau memang ini, enggak ada yang mau komen ya? Enggak ada masukan gitu. Kalau enggak ada masukan, enggak masalah juga sih. Nanti aku bakal cari sendiri aja. gitu, karena tadi pada saat saya share kedengeran suaranya? Ada, Pak. Ada. Ada, Bang. Ada. Ada ya? Ada. Tadi sepertinya ada mustar video ya. Kedengeran suara video juga? Video apa? Iya. Ada video dari YouTube kita kayaknya. Oh, alah. Ada mungkin YouTube yang tadi tuh masih kebuka. Oh, gitu. Iya. YouTube yang tadi yang live streaming. Kan running terus tuh. Oh, iya. Benar-benar. Kita close dulu ya YouTube-nya. Sebentar. Bantes kenapa ini suaranya. Oke. Kita share screen dulu. Semuanya pada buka TineMaster. Agak teresek-teresek, Bang. Ada noise-nya. Ada noise-nya? Iya. Masih ada noise? Udah, nggak ada. Udah, nggak ada. Udah, nggak ada ya. Oke. 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 Oke, ayo diperhatikan ya teman-teman ya. Baik-baik. Lumayan kita bakalan dapat tanpa pro gratis nih. Oke. Teman-teman, tampilan TineMaster yang ada sekarang seperti yang di layar ini teman-teman. Sudah pada buka semuanya. Mohon responnya. Sudah, 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 sudah. Sudah, gitu. Boleh. Ayo, yang sudah buka KineMaster-nya. Mungkin sekalian zoom nggak bisa kali ya? Bisa ya? Oh, bisa. Sudah. Oke, udah pada ready nih, Bang. Udah pada nggak sabar pengen dapat yang gratisan ini. Sebentar ya. Sudah, kebetulan lagi edit video. Masya Allah. Ini memang mak-mak zaman sekarang ya. Mak-mak bisnis udah pada ini, Bang. Udah pada jago editing juga nih. Wow, keren. Berarti sudah pada jago editing gimana nih? Belajarnya langsung ke kelas advance aja apa ya? Tapi ada juga yang baru pemula nih. Nggak apa-apa. Kita mulai dari awal dulu, Bang. Oke, oke. Baik. Oke. Nih, kita lihat tampilan yang ada di sini, teman-teman. Ya. Tampilan yang ada KineMaster. Ada yang sudah punya KineMaster yang premium dari teman-teman? Ada? Boleh respon? Yang premium. Ayo, yang punya boleh. Yang sudah punya? Ini belum. Belum? Atau ada yang sudah punya? Mau nantakah kalau ada yang sudah punya? Belum nih, belum. Belum, belum. Oh, belum. Banyak yang belum kayaknya ya. Wow, luar biasa. Kayaknya banyak yang pengen dapat juga nih, Helios. Iya, pada semangat. Pada semangat ya. Oke. Sekarang kalau pada semangat begini, saya jadi bersemangat juga ini ya. Nah, oke. Kita kenalan dulu ya dengan KineMaster. Nah, KineMaster yang sekarang itu sudah memperkenalkan logo yang warna logo yang terbaru, teman-teman. Ya. Ini logo yang terbaru. Kalau yang lama, ini warnanya apa? Kalau yang sudah pernah pakai KineMaster warna hitam, bulatnya. Nah, sekarang ini abu campur dengan putih. Penulisan KineMaster, KineMaster itu tulisannya huruf kapital semuanya. Nah, huruf kapital semuanya. Atau penulisan, kalau misalnya teman-teman ingin menuliskan dengan huruf yang kecil, maka huruf kapitalnya adalah huruf K dengan M. KineMaster. Oke. Nah, tampilan seperti ini, kalau teman-teman melihat, ini ada premium. Premium user. Artinya, ini pemakaian yang sudah premium. Teman-teman bisa dapatkan juga nantinya. Tenang aja. Insya Allah. Miss Helvest minta lima untuk di-give ke teman-teman. Oke. Nah, bagi yang beruntung, nanti bakalan ada khusus untuk lima orang nih ya. Dapatkan Papro gratis selama satu bulan. satu bulan. Ya, oke. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan, sebelum kita memulai, maka teman-teman klik dulu setting-nya. Setting. Setelah teman-teman klik setting. Kemudian, teman-teman lihat di sini informasi sebagian teman-teman ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Ada yang harus di-running. Yang di-running pertama yaitu teman-teman memiliki device capability information yang ini. Yang ketiga ini. Klik? Oh, harus analisis ya Bang ya? Yes, analisis. Harus diperiksa lebih dahulu karena kenapa pada saat terkadang perangkatnya misalnya ada upgrade, kemudian ada update software dan seterusnya. Makanya teman-teman harus melakukan ini. Tapi jangan dilakukan sekarang ya karena butuh waktu. Oh gitu. Loading dulu gitu kan nanti ketika nanti di-click di sini. Nah, di sini run analysis now. Nanti teman-teman akan melihat di sini video layarnya kemampuannya seberapa besar. Seperti video apa namanya tergantung dari handphone masing-masing ya. Android yang dipakai masing-masing nanti akan terlihat di sini. Tipe handphonenya juga terlihat. Kemudian Android keberapa. Kemudian pixel-pixelnya berapa performannya. Kemudian kemampuan encoding limitnya sampai berapa pixel. Kemudian ini maksimum sampai 2160. QHD aja masih 1440. di sini bisa tiga kali layer kalau untuk 1440 pixel. Tapi sebenarnya di bawah 720 pun sudah bagus. Tapi untuk kualitas lebih bagus rata-rata pakai di 720. Ini bisa sampai 14 layer. Apa itu layer nanti kita jelaskan. Nah, kita kembali. Jangan di running dulu ya. Nanti teman-teman bisa running ini setelah apa namanya setelah kita belajar hari ini. Atau kalau mau di running sekarang boleh cuma butuh waktu. Nanti malah kelamaan ya bang ya. Iya, kelamaan. Kelamaan nungguinnya ya. Oke. Kemudian setelah device capability information. Nah, kalau teman-teman misalnya ada problem dengan kini masternya bisa di reset. Reset. Ya, di reset. Kemudian login dari awal lagi. Kemudian langsung ke bawah. Yang paling bawah kalau di menu-nya kini master yang paling bawah ya. bahasa inggrisnya advanced experimental setting. Diklik. Setelah di-kick, di-klik. Kemudian lihat enable saving with up to 60 fps. Artinya ini dinyalakan. Oke, sudah. Sudah dinyalakan. Ini tujuannya nanti teman-teman frame rate-nya itu nanti bisa sampai 60 fps. Artinya lebih halus, lebih tajam, lebih bagus kecepatannya untuk videonya. Kemudian langsung ke bawah. Teman-teman lihat unlimited video layer mode atau bahasa indonesianya itu punya helis bahasa inggris. bahasa indonesia bang. Oke, gak bapak. Bagus sih bang. Kalau bahasa indonesia ini tulisannya ini lapis, video lapis apa di sini? Oh ya, video lapis itu ya. Ini di-klik teman-teman. Sudah di-klik? Wah, dicentang ya? Iya, centang. Ada pesan-pesan ya? Ada pesan-pesan pada saat di-klik ya? Oke, seperti saya ya. Sebentar saya klik di sini. Nah, pada saat kita klik muncul pesan seperti ini. Kita klik aja. Oke, sudah. Kalau sudah, kita back. Oke, sudah ya. Back. klik silang. Nah, sekarang saatnya memulai untuk pembuatan video. Nah, tampilan-tampilan setiap kita ini kalau misalnya sudah ada project atau belum ada project itu berbeda-beda. Nah, yang ini klik plus create new. Oke, mohon respon, boleh respon. Respon. Nah, kemudian teman-teman melihat di sini ada aspek rasio. Ada aspek rasio ini ada yang 16, 9, 9, 16, 1, 1, 43, 4, 45, 2, 3, 5, 1, dan seterusnya. Sebenarnya perbandingan untuk rasio untuk pembuatan video ini ada beberapa lagi. Sebenarnya dulu dia bikin emasker pun yang ditampilkan hanya 3. Ya, jenisnya yang hanya 3. 16, 9, 9, 16, 1. Sekarang ditampilkan lebih banyak. Mungkin juga sudah tahu fungsi dan manfaatnya masing-masing. Sudah, Pak. Kalau sudah kita lewatin saja, Pak. Tapi teman-teman kayaknya mesti dijelaskan ya. Biar ada ini. Sebentar. menurut buku bisa ya. Sudah. 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 Oke. teman-teman. Nah, kita lihat di sini kalau aspek rasio yang 9, 16, 9, 16 ini panjang, apa namanya, panjang, panjang layarnya itu seperti apa ya. Banyak panjang layarnya itu berbandingan panjang lebar. Panjang bingkai untuk gambar. Kalau 16, 16 kepanjangnya. kemudian 9-nya lebar ke atasnya. Kalau 16 banding 9 ini digunakan pada handi TV, YouTube, televisi, TikTok kali ya bang ya. Ini yang paling dominan sering digunakan 16. 19 juga digunakan untuk video. Oh. Kalau 19 itu video story. Video story pada IP atau layer-layer promosi yang ada di mall-mall. Kan ada tuh? Lihat tuh. 19 16. Atau tampilan yang full handphone kita pada saat kondisi berdiri itu tampilannya itu adalah 19 16. 19 16. Kemudian 1 1 1 1 1 digunakan pada IG IG feed atau FD feed kemudian itu 1 1 kemudian ada 4 3 PC yang jadul yang TV jaman dulu itu atau kamera digital yang hari kita itu memakai 4 panik 3 Jadi beda beda platform beda ukuran videonya ya bang ya iya jadi beda beda platform beda ukuran video nah teman-teman terkadang gini kita pada saat ada projek projek ini membuat video apa teman-teman dapat order pembuatan video dari suatu perusahaan atau dari teman untuk video wedding invitation atau video apapun tanyakan lebih dahulu mau ditampilkan dimana mau ditampilkan dimana maka teman-teman bisa nantinya untuk memilih aspek rasio yang sesuai dengan permintaan klien jadi oh saya mau ditampilkan di televisi oh saya mau ditampilkan juga berarti kalau mereka minta beberapa aspek rasio mereka minta aspek rasio artinya teman-teman bisa dapat lumayan ya bayarannya dapat double jadi screen teman-teman ada teman ayo dong saya untuk ditampilkan di FB dan IG juga mau gak mau harus di crop ya di copy kan menjadi kelihatan satu banding satu itu kalau kami secara profesional biasanya kita perjanjian kontraknya berbeda kalau ada beberapa aspek pembayarannya lebih tinggi dan teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak oke kita berlanjut ke 34 hanya di putar aja kemudian 4 banding 5 itu sering digunakan untuk sebenarnya di IG foto Instagram foto atau Instagram video juga jadi 1 banding 1 dengan 4 banding 5 di mana bedanya oh iya Instagram ada dua ukuran ya bang ya Instagram ada dua ukuran 1 dengan 4 5 kan nanti sebenarnya kita akan belajar sebenarnya untuk cara pengambilan gambar ada pengambilan gambar secara widescreen ada beberapa setelahnya kemudian ada selfie segala macam itu ada kelas sendiri nantinya tidak ada cara pengambilan video yang benar seperti apa untuk berdua seperti apa sebenarnya kami banyak contoh-contohnya cuma karena lebih banyak kontraknya dengan perusahaan dengan personal mereka simpan kemudian kepotensial nanti kita lihat ada juga oke kemudian yang video post tadi sering pakai 4 banding 5 bukan 1 banding 1 poin 35 banding 1 ini untuk digunakan pada widescreen kalau misalnya ada di ballroom ada acara misalnya acara event-event besar atau pada layar seperti bioskop sampai di sini ada yang mau ditanyakan belum ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita lanjut suaranya agak kecil katanya bang suara bisa dibesarkan lagi oke sekarang jelas oke kalau di LDS sudah agak jelas bang sudah jelas 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 oke jelas jadi oke 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 ya jelas oke ada yang mau ditanyakan dari penjelasan aspek rasio tadi silakan misku kalau ada yang mau ditanya belum kita lanjut bang kalau 2,35 banding satu tadi untuk apa ya katanya kurang jelas oh 2,35 banding satu iya yang paling bawah untuk sinema sinema skop oh sinema skop untuk layar seperti bioskop atau teman-teman misalnya ada acara acara nikahan atau kalinat atau pernah menghadiri acara di ballroom di hotel yang ruangan yang gede seperti stick job build gate pada saat menjadi pembicara di panggung mereka kan di belakang mereka ada backdrop gitu ya ya backdrop screennya itu widescreen yang besar lebar sepanjang panggung sebesar panggung itu memakai sinema skop karena kalau memakai pembanding-pembanding lain bisa jadi intinya layar lebar ya seperti youtube kalau dilihat dari pilihan-pilihan yang disini 4 banding 5 sebenarnya ada juga 5 banding 4 5 banding 4 itu komputer komputer display ya ini kayaknya sudah update ya bang biasanya kan cuma ada 6 banding 9 9 banding 16 sama 1 banding 1 aku baru update kinemasternya nih ternyata ada update-an baru gitu jadi baru kelihatan nih sekarang ya sekarang kita next nah teman-teman pilih yang aspek rasionya ini yang 16 banding 9 oke next kalau yang gratisan ada iklan ya ada iklannya ya iya kayaknya kalau ada yang ini ya sebenarnya yang kalau yang gratisan sama ya premium disitu aja ini ada yang bertanya nih bang mungkin sekalian aja ya boleh boleh silahkan kenapa gak bisa download kinemaster yang dari flystore katanya itu disana infonya bagaimana mis gak bisa oh gak bisa misalnya kenapa ayo di layarnya ada tertulis apa mis boleh disampaikan boleh disampaikan boleh disampaikan atau boleh screenshot kirim ke grup oke lanjut aja bang sambil gitu gue oke ya oke nah sekarang kita lanjutkan teman-teman bagi teman-teman yang belum bisa install nantinya boleh di screenshot diperlihatkan apa bisa jadi faktor-faktornya itu diantaranya teman-teman kapasitas dari handphone memori-nya atau bisa juga handphone di update lebih dahulu atau di update dulu biasanya kan ada software-software update di update lebih dahulu nah kalau ternyata sudah juga kemudian di install belum bisa juga maka kalau semua langkah-langkah sudah dilakukan tetap bisa langkah sederhana yang paling itu sebenarnya faktori reset faktori reset artinya setting balik ke settingan pabrik kenapa kita harus balik ke settingan pabrik mungkin saja pada saat kita pencet-pencet pencet sana pencet sini pada saat install sana install sini banyak settingan-settingan yang tanpa kita sadari ternyata itu berpengaruh ke depannya oke teman-teman kalau sudah kita langsung praktekkan sudah buka semua ya kinemasternya ini kita sekarang teman-teman kita akan belajar membuatkan video dasar yang dibutuhkan yang dibutuhkan sebenarnya video utama tadi video utama kemudian video intro kemudian video closing untuk video intro nanti kita belajar kemudian video closing nanti kita belajar insya Allah sekarang kita belajar mengenal menu-menunya lebih dahulu dan video-video apa yang bisa kita buat oke nah sebelum masuk ke sana kita mengenal lebih dahulu icon yang pada saat kita masuk di awal seperti ini teman-teman pasti melihat menu seperti ini sama semuanya tampilannya sama ya oke ini setelah kita klik memilih aspek rasio tadi ya kemudian teman-teman suaranya kecil bang katanya bang oke kecil sekarang gede bisa bisa helbest kedengeran jelas kedengeran mungkin dari sananya kali sinyal bisa jadi ya kalau coba mohon respon deh kalau gitu ya kalau teman-teman yang mendengar boleh respon di chat misalnya dengar 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 oh iya yang lain dengar tergantung hp katanya oke kalau dengar bagus nah sekarang untuk pengganti intro tahap awal teman-teman pengganti intro tahap awal teman-teman pengganti intro teman-teman yang di klik awal sekali yaitu pada saat klik ini misalnya ini kita dari awal dulu saya silang yang tampilan seperti ini benar gak benar tampilan seperti ini ya benar oke ya nah pada saat tampilan seperti ini ada namanya media kemudian ada disini seperti bentuk seperti rumah toko ya nah kalau kita klik ini langsung ke kiner master aset nah ini seperti yang kami sampai kendi awal penulisan kiner master bila tidak capital semuanya hurufnya internet masih dengar masih ya masih bang nah ini kita master aset store ini internet oke nah klik media teman-teman kemudian klik image aset ya kemudian di klik yang hitam kita pilih yang hitam kemudian yang ini diperbesar kira-kira 10 second boleh 10 detik boleh nah ini kalau misalnya seperti ini ini bisa menjadi apa namanya intro intronya jadi direpihkan posisi untuk pembuatan videonya ini bisa kira-kira satu second 1,1 atau 1 oke nah kalau sudah di klik tombol di sini kalau misalnya teman-teman tanpa harus mengklik yang atas misalnya repot-repot misalnya teman-teman langsung klik di bawah sini boleh juga kok bisa kan misalnya di klik di sini teman-teman harus klik kejauhan klik di sini klik di sini juga bisa kemudian misalkan teman-teman ingin memotong memotongnya kemana kalau memotong trim to left of playhead pasti dia yang kiri dibuat tombol undo nya ada di sini kemudian kalau yang yang di kesel kemudian ini satu kemudian set dan kalau potong ke kanan yang kanan di ke kanan kalau ini ini kita mungkin set memasukkan gambar yang lainnya oke nanti kita belajar baik teman-teman klik dulu nah selanjutnya di sini ada namanya layer layer ini adalah lapisan lapisannya tadi waktu kita untuk mengecek device information tadi analisis kan sudah terlihat layarnya ada berapa ada berapa layer nah teman-teman bisa menyusun layer ini lapisannya sampai ke bawah tadi berdasarkan masing-masing handphone nya ada sampai 14 ada yang 10 dan seterusnya ya teman-teman ya oke sampai disini kemudian teman-teman kita ingin belajar pembuatan videonya yang apa namanya tulisan tulisan layer kemudian 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 apa apa saya wah selamat er oke Kalau mau di klik manual begini boleh, teman-teman. Atau teman-teman. Kemudian diletakkan di sini. Sekarang klik layer. Kemudian klik ada namanya. Kemudian di sini efek-efek yang kalau misalnya yang punya teman-teman. Belum premium, enggak kelihatan semuanya. Kita pilih basic. Kemudian klik Google. Kalau sudah pilih Google, kemudian klik save. Yang ini bisa di geser. Klik, oke. Suka di geser. Jadi blur. Sekarang efeknya kalau kita lihat masih sederhana. Bagaimana caranya untuk kita membuat animasi yang lebih lanjut. Misalnya teman-teman ada video. Boleh. Masukkan video. Klik media. Median itu. Terima kasih telah menonton. Nah, ini yang sudah jadi. Video-nya seperti ini, teman-teman. Ini yang sudah jadi. Jadi, kita siapus dulu. Dia videonya itu bisa di-insertkan. Ini yang gratis bisa ya, Bang? Bikin yang begini ya, Bang? Teman-teman, teman-teman, yang blur tadi masih tampil kan? Ada kan? Yang blur. Yang blur tadi. Lihat nggak? Teman-teman yang lain bagaimana? Kalau yang gratis itu cuma efek dasar, Bang. Efek dasar dari yang blur, ada nggak? Efek dasar basic. Oh, ada-ada. Teman-teman bisa memberi video apa saja yang ada. Kalau misalnya teman-teman, Oh, belum ada video bagaimana? Klik silang dulu. Klik silang. Kemudian, teman-teman bisa langsung pilih yang di tengah. Teman-teman bisa langsung rekam ya, Bang? Berarti ya? Ya, teman-teman bisa langsung rekam. Nah, misalnya sebetulnya disingkat aja. Oke, selesai. Selesai. Nah, ini karena aspek rasionya recording yang di kameranya tadi. Memakai satu banding satu. Kita ubah dulu yang handphone-nya itu. Nah, sebelum teman-teman balik dulu ke kamera. Nah, pada saat di kamera itu, ada settingan di kameranya. yang paling atas ini dirubah di dahulu ke 9-16 ini. Nah, berubah di aspek rasionya. Pada setelah berubah di aspek rasionya, makanya kita buat baru kita 9-16. Tadi 1 banding 1. Oke. Nah, ini baru terulang. Maksud ga di sini. Direktore dan ninety C. Dari. Direktore dan ninety C. Kau. Dari. Exter po. Dari kazia dan bantuan. P anschadi dan bantuan tu. Terima kasih. Klik OK. Videonya sudah jadi. Nah, ini videonya posisinya ada di belakang. Nah, posisi yang di belakang. Teman-teman bisa. Di sini kan sudah nyambung. Suaranya putus-putus, Bang, katanya, Bang. Kayaknya jaringan, ya. Halo. Ya, sudah. Sudah, Bang, sudah. Sudah, ya. Oke, jaringan. Jaringan. Nah, video ini kita teman-teman, misalnya teman-teman yang mau dikindahin, sudah kadang di sini. Kenapa? Bisa langsung di... Ditekan, tekan, tekan agak lama. Langsung ke sebuah setiap. Oke. Let's see. Ya. Kalau belum ada videonya, masuk ke media. Untuk lapisannya, teman-teman, sebentar saya lihat video lapisan yang tadi. Teman-teman, kalau punya video yang sudah, silakan boleh nanti, mana tahu yang lebih cepat, nanti kita berikan itu ke Kinemaster Premium atau Helga sudah. Ada-ada videonya. Video untuk di-edit ya? Ya, untuk di-edit, silakan teman-teman yang sudah masuk ke video-video sebentar, atau saya bagikan ke grup aja ya. Oh iya, boleh Bang. Boleh ya. Jadi videonya disediakan nanti edit yang ini aja gitu ya Bang ya? Ya, edit yang ini aja biar sama-sama ya. Nah, tahu siapa yang beredit tuh? Teman-teman di sini, edit yang videonya ini selain Kinemaster pakai apa aja? Ayo, yang selain pakai Kinemaster, biasanya pakai apa nih? Biasanya sih insert sih Bang kebanyakan, karena enggak ada watermark. Oh, begitu. Karena enggak ada watermark, maka mereka, teman-teman pada pakai ini. Ada pakai CapCut juga tuh. Mungkin apa? CapCut, nama aplikasinya Bang. Sebenarnya teman-teman kalau pakai Kinemaster, fitur-fiturnya itu banyak yang ini, yang teman-teman juga akan heran nantinya. Seperti editing pro gitu ya? Ya, seperti editing pro. Editor, editor profesional. Ya, editor profesional. Ini karena smartphone saya edit-edit, banyak edit-edit. Jadi, aku tidak-tidak semua gitu. Kalau banyak. Ya, mohon maaf, teman-teman. Ada yang pakai Viva Video juga nih. Memang banyak ya Bang ya? Sebenarnya kalau ingin, 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 apa namanya, ingin cepat sebenarnya, kita dikendalikan oleh aplikasi itu, langsung jadi videonya. Juga bisa customize ya. Teman-teman kalau misalnya juga... Oke, saya kasih ke... Ke mana yang bagus ya? Di sekolah anak. Langsung ke grup aja kali Bang. Ke grup yang ini ya? Ke grup yang itu aja Bang, biar nanti di-share langsung. Oke, yang grup... Ke grup yang kelas video editing gitu. Nah, sedang harus. Ada terima. Kayak asap tadi ya, itu udah dikirim ke grup teman-teman, bisa langsung digunakan. Yang seperti contohnya tadi itu. Sudah di grup ya. Ada? Sudah Bang. Sudah. Sudah. Coba dimasukin di dalam. Sudah, oke. Sudah. Oke, share screen lagi. Sudah. 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 Terima kasih. Kemudian laksan media, kemudian yang smoke tadi, kemudian di posisi ikan paling kiri, dibesarkan sedikit. Kemudian teman-teman posisi yang seperti ini, kemudian lihat posisi screen-nya masih off. Kemudian teman-teman pilih yang blending. Blending pilih yang screen. Keren. Keren. Durasinya kelebihan ya Bang ya, kayaknya. Jadi kalau teman-teman ingin buat animasinya berlapisnya nantinya di atas laptop, bisa juga. Nah, teman-teman, di sini efeknya sebenarnya perlu kita percantik lagi. Ya, perlu dipercantik lagi di mana? Teman-teman, kalau mau ingin mempercantik lagi tulisannya, ya, maka bisa bisa turun tampilan-tampilan ini. Nah, teman-teman posisi yang seperti ini, dibuat namanya tanda kunci. Tanda kuncinya ada di mana? Nah, di blur. Nah, di blur yang ini, teman-teman, teman-teman, dipilih lebih dahulu tadi shape-nya itu yang ini. Sudah, kemudian ini dibesarkan ke B50. Sudah ya. Kemudian di klik kembali, posisi yang blur. Teman-teman, posisinya disini. Posisinya di sini. Oke, sudah. Oke, sudah. Teman-teman, klik tanda kunci yang sebelah kiri. Kemudian, posisi jari-jari teman-teman ada di sekitar frame di bawah. Di sini, teman-teman. Biasanya sampai... Ini putus ya, Herdes? Halo? Keluar ya, Bang, ya? Share screennya... Share screennya hilang. Keluar. Iya, iya. Oke, sebentar. Kayaknya jaringan, Bang, putus-putus gitu ya, suaranya. Oke, sampai di sini. Kemudian digeser lagi, teman-teman. Digeser. Sebenarnya sampai di sini. Nah, per huruf boleh. Oke, kemudian geser lagi. Nah, sampai di sini. Oke, selesai. Di sini, di klik yang paling kanan atas. Jaringan kayaknya ya. Kemudian coba di tembak balik, kan? Tepat tanda awal. Kemudian di play. Nah, kalau belum pas. Halo? Halo? Suara Bang. Boleh respon, teman-teman? Ya. Hilang? Masih terdengar. Masih dengar ya, masih dengar. Ada yang dengar. Kayaknya harus minum dulu. Tadi penjelasan kunci atau key-nya kayaknya enggak. Kedengeran, Bang. Mungkin diulang, Pak Tadjau. Oke, diulang. Oke, diulang. Kita ulang, enggak apa-apa. Oke, bentar. Kayaknya jaringan ya. Oke, jaringan. Jaringan jadi kambing hitam kita nih. Oke, enggak apa-apa. Oke, ini. Saya geser-geser dulu deh kalau gitu. Kita geser-geser. Oke. Nah. Kita geser. Oke, kita ulang ya. Kita ulang. Kita ulang, boleh. Kita ulang. Kita ulang dari mana nih? Yang kunci tadi kayaknya, Bang. Kunci. Nah. Kuncinya. Kuncinya ini kan kita memposisikan posisi blur, kan? Nah. Kita ulang, boleh? Atau saya hapus dari awal lagi? Atau gimana? Hapus dulu, terus ulang lagi, Bang. Hapus. Hapus. Boleh. Kita hapus. Nah, hapus kan. Kemudian. Hapus. Ya. Nah. Tulisan belajar. Sampai tulisan belajar udah paham ya? Sampai tulisan belajar udah, ya. Udah, misku. Udah. Sudah. Oke. Nah, kalau tulisan belajar ini, teman-teman bisa, apa namanya, tulisan belajar, teman-teman bisa, apa namanya, memilih font sesuai selera, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman, oh, ingin ganti font dong, enggak? Oke. Misalnya, kalau saya pakai misalnya RoboTubul, misalnya, ini, klik, klik, ini. Nah, jadi RoboTub, keren juga, ya. Kemudian, nanti animasi untuk tulisannya ini, teman-teman kan, kita hari ini pakainya animasi masuknya ini adalah seperti ini, ya. White, right. Nah, bahasa Indonesia-nya apa itu, ya. LDS. Jadi, kalau, kalau, kalau dilihat dari sini, animasi masuk, kemudian di bawah, satu, dua, kemudian dia, white, right. Usap kanan, white, right. Klik. Oh, usap kanan. Gawat juga, nih, nanti. Usap kanan, oke, usap kanan, ya. Nah, kemudian begini, nah, oke. Sudah. Nah, sampai di sini, posisikan, posisikan, teman-teman, ada di sini. Nah, di awal frame, frame tulisan tadi, ya. Jangan sampai kelihatan. Oke. Nah, sekiranya, misalnya, timing frame-nya ini cukup singkat, teman-teman bisa menarik lebih panjang, teman-teman. Nah, tapi sebelum menarik lebih panjang, frame yang hitamnya juga harus ditarik. Nah, kalau teman-teman ingin menampilkan tulisan belajarnya ini, nantinya di atas laptop, boleh juga. Misalnya, seperti saya, nih. Nah, lihat, di atas laptop, ya. Oke. Oke, seperti ini. Kita play. Nah, ini cuma, apa namanya, animasinya cukup singkat, ya. Ya, karena web-nya itu kan hanya singkat saja, makanya jangan terlalu panjang. Namanya kita hanya untuk intro saja. Intro itu tidak terlalu lama, teman-teman, ya. Intro itu hanya beberapa detik. Oh, Pak, saya ingin menampilkan intronya di atas laptop, misalnya. Di atas laptop. Oke, kalau mau di atas laptop, frame yang hitamnya dikecilin. Dikecilin. Dikecilkan. Oke, segini. Nah, oke. Cikup di sini. Digeser ke sini posisi awal. Kemudian teman-teman klik layer. Ini layer yang ini. Teman-teman klik efek. Ya, efek. Efek. Kemudian teman-teman pilih yang basic efek. Ini pasti semuanya punya. Kenapa? Yang artinya, yang belajar maksudnya yang kinemaster yang bukan premium juga punya. Ya, klik. Kemudian ada ini untuk blur. Gaussian blur. Oke. Klik, oke. Nah, setelah klik yang ini, teman-teman klik shape-nya. Shape yang ini. Kemudian fiternya ini dikasih paling kanan. Oke, sudah? Oke. Kemudian klik yang tadi lagi, yang blur. Kemudian digeser. Digeser sebesar huruf masing-masing huruf, teman-teman. Dipilih dulu sebesar ini. Kemudian dikecilin. Oke, sekecilin. Nah, per huruf boleh kena-kena dikit yang sebelah kanan, enggak apa-apa. Nah, digeser dulu ke kanan. Satu huruf. Oke, sudah? Seperti ini, teman-teman? Sampai di sini. Tunggu. Boleh respon? Bingung. Oh, tunggu. Hah? Bingung? Kita ulang lagi. Sudah, sudah. Save itu bentuk ya, kalau enggak kata mungkin. Atau terlalu cepat atau gimana? Boleh respon. Save itu bentuk. Coba di cek dulu. Halo, halo. Sudah sampai sejauhnya sudah? Oh, iya. Nanti teman-teman tahu misalnya. Sudah ya, posisi shape ini bentuk. Ada kamar segitiga, ada lingkaran titik-titik. Seperti ini. Ya. Diklik. Kemudian dipilih yang paling kiri. Atau bentuk-bentuk segi empat. Seperti ini diklik. Bukan yang ini. Yang ini. Kemudian fiternya ini di paling kanan, 50. Kemudian klik OK. Kemudian diklik kembali pada posisi blur tadi. Gaussian blur. Apa namanya, efek yang seperti tadi blur ya. Nah, teman-teman, posisi seperti ini sekarang. Ya, posisi seperti sekarang ini. Posisi di B. Sudah? Kalau sudah kita maju nih. Sudah. Oke. Kalau sudah. Nah, ada bulatan kunci sebelah kiri ada? Ada. Sudah. Nah, klik. Sudah? Sudah. Pada saat diklik. Sudah. Oke. 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 Sudah. Sudah. Kalau sudah boleh. Sudah. Oke. Sudah. 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 teman-teman. Sudah diklik kuncinya. Nah, ada tanda titik bulat pada posisi efek blur tadi. Yang paling frame paling kiri. Terlihat semuanya ada, teman-teman? Seperti ini. Terlihat. Terlihat. Oke. Ada. Nah, kalau sudah teman-teman posisi tangan ada pada di samping frame atau di di sini. Posisi di sini ditekan. Kemudian di geser ke kiri. Geser ke kiri. Aduh, sorry. Terlihat semuanya ada pada huruf E. Nah, setelah keluar huruf E, teman-teman, ini yang garis putus-putus, layarnya digeser. Geser ke kanan, pelan-pelan, sampai posisi huruf E. Oke. Sudah? Tunggu. Nah, kalau sudah kembali lagi. Oh, belum. Oke, tunggu. 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 Oke. Bang, tanya boleh. Ya, Miss. Silakan, Miss. Itu posisi yang untuk blur, ngaruh nggak sih di atas layar belajar atau di bawahnya ngaruh nggak, Bang? Soalnya di abang kan yang blurnya posisinya di atas layar tulisan belajar. Kalau aku di bawah. Itu gimana naik ini ya? Oh, gitu. Maksudnya posisinya ini seperti ini, gitu maksudnya? Ngaruh. Maksudnya layarnya. Oh, di layarnya yang ini. Iya, iya, betul. Iya. Belajarnya di atas. Jadi, nantinya itu sebenarnya buat di PPT itu bisa kita send to back, send to front, bisa kita ke depan, ke belakang. Tapi kan ini nggak ngaruh ya, nggak masalah. Yang penting posisi tampilan ya, layar tampilannya ini seperti ini. Sama, kan? Halo? Tampilan seperti ini sama, teman-teman? Sama, Bang. Oke, kalau sudah sampai di sini, sudah keluar huruf E-nya, teman-teman balik lagi kemari. Gitu ya, geser lagi sampai keluar huruf selanjutnya. Ya, posisi tangan, kemudian geser huruf L. Ya, L tambah A dikit, boleh gitu ya. Kemudian, ini kembali digeser lagi ke kanan. Oke, di sini posisinya. Kemudian, balik lagi kemari, digeser lagi ke kiri, sampai keluar huruf selanjutnya. Nah. Ya. Kemudian, ini digeser lagi. Oke. Kemudian, balik lagi kemari, dari kita ke bawah, kemudian digeser lagi. Nah, sampai belajar. Oke, sebentar saya geser. Ini digeser. Sampai belajar ya, sampai belajar tadi. Oke, R. Kemudian, jari-jari ke bawah lagi. Kemudian digeser lagi. Nah, sampai di sini saja. Oke. Ini langsung digeser lagi. Nah, kalau sudah selesai sampai di sini, teman-teman. Klik oke yang sebelah atas. Eh, maaf, 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 sebentar. Tadi kita lupa klik kuncinya. Oke, kita ulangi lagi. Oh, iya, bang, kuncinya kan pas geser mesti di klik terus ya. Iya. Nah, jadi, teman-teman, teman-teman kita ulangi sedikit posisi di B, ya, di B, oke, mohon maaf. Nah, posisi ini di klik kunci dulu. Lihat, pastikan ada tanda titik di sini ya. Nah, setelah tanda titik di sini, nah, sudah blur seperti ini, teman-teman baru geser. Baru keluar, kemudian geser lagi ini. Kemudian geser lagi bawah, geser atas, atas, geser bawah, geser atas, kemudian geser bawah. Nah, sampai di sini, posisikan ini di Sydney. Oke, nah, klik oke. Nah, coba kita play. Nah, blur-nya sudah jalan ya. Nah, untuk animusnya. Nah, oke, sudah jalan. Kemudian, teman-teman, posisikan di sini lagi. Nah, kalau misalnya kira-kira, nah, gitu ya. Kemudian, di sini posisinya. Layar, kemudian video yang tadi, klik media. Kemudian video yang tadi. Nah, dibesarkan. Setelah dibesarkan, posisinya dipinggirin. Kemudian, teman-teman, lihat ke bawah, ya. Ada, ada, ada blending. Klik blending. Kemudian, pilih screen. Oke. Oke, masin dan? Oke, misalnya ya. Oke, kind yang ya. Oke. 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 Halo suaranya hilang Bang misalnya asapnya ini Hai disini sesuaikan ritmennya temen-temen ya Nah oh enggak mengenai timingnya timingnya apa namanya kecepatannya bisa stel ya teman-teman mau lebih sempat putus sinyal Bang adil kayaknya Bang ya sinyal kayaknya sih jadi suaranya putus-putus iya sih nah sekarang gimana oke sekarang udah bang udah kedengaran Bang tampilan layarnya sampai di sini ya oke sebentar ini kita buat seperti ini oke nah teman-teman untuk speednya silakan diatur misalnya mau lebih cepat mau lebih lambat Nah kalau saya pilih lambat nanti disesuaikan dengan lebar frame yang belajar tulisan belajar Nah kita lihat tuh bergerak di bagian bawah ini kalau setiap kita geser-geser speed kelihatan tuh melebar ya bener ya Oke saya dua aja oke klik oke Nah kita tes ya kita tes ke bawah ke paling kiri oke oke ada yang sama seperti ini silakan komentar katanya ini Bang video asapnya itu nutupin tulisan yang belajarnya gitu eh yang smoknya kayaknya mungkin tadi ada yang ketinggalan kali ya ininya ada yang ketinggalan pas masukin video smoknya itu oke kenapa pas masukin video smok klik yang ini ya klik yang ini teman-teman kemudian ini kan ada posisi yang di hit tombol-tombol yang sebelah kanan menu-menu yang sebelah kanan kemudian teman-teman ini jangan lupa itu bawah posisi bawah ini ada yang logo lingkaran yang saling beririsan blendingnya seperti ini ya kemudian teman-teman klik pilih screen satu dua tiga empat menu yang keempat layar layar screen oke sudah kemudian klik ok gimana masih ketutup kah mana bisa teman-teman ini kalau efek seperti ini nah seperti ini oke teman-teman nah cuman disini ada yang kurang smooth teman-teman kurang smooth dimana pada saat ketemu video yang di handphone video yang kita tampilkan setelahnya tuh langsung mendadakan nah teman-teman harus lihat disini ada tanda tanda plus ya tanda plus seperti ini diklik nah setelah diklik teman-teman dipilih transisinya transisinya classic transition boleh ya misalnya yang zoom out oke zoom nah seperti ini misalnya tuh cakep ya oke klik terserah teman-teman mau transisinya seperti apa ya nah kalau saya seperti itu nah coba kita klik nah keren deh ya langsung muncul laptopnya zoom top nah ya oke sampai disini teman-teman sudah sampai semua nah sebelum kita tambahin lagi nih oke 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 nah selanjutnya ini tulisan kita buat lebih lebih dinamis lagi teman-teman lebih dinamis bagaimana teman-teman klik layer kemudian klik efek efek kemudian teman-teman pilih yang ada disini silahkan kalau yang 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 free yang free with 2.0 ini ada enggak teman-teman enggak ada bang nah kalau enggak ada teman-teman harus download dulu ya download dulu melalui asetnya kinemasternya ada di sini di sini tunggu dulu ya kemudian cari nah disini efek-efeknya ada di sini teman-teman tinggal pilih namanya yang web itu letaknya di jadi kalau yang pro efeknya banyak ya ya ini distortion ini ada nih wave 2.0 ya nah teman-teman teman-teman sampai disini ada ada Pak Rizal iya ada Pak Rizal datang Pak barusan kita lihat wah ada Pak Rizal nah teman-teman yang ini ada enggak yang enggak ada yang gratisan enggak ada bang ada kok gratisan ada kok gratisan ada kalau ada ada kalau ada yang gratisan itu di sama kan di distortion wave wave-nya ada 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 ya ada berarti enggak apa-apa nanti hari ini kita berikan 5 orang ya 5 orang ya misal desk untuk free promo yang premium ya kode promo kita berikan hari ini untuk 5 orang bisa dipakai 30 hari tapi ini pesertanya lumayan loh ada 56 orang ada 56 orang masa kita kasih 5 moga-moga dapat saya saya pas habis langganannya oh ini ibunya biasanya oh pas habis ya oh gitu ya 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 oh ibu langganan yang bulanan apa yang tahunan Bu Eni bang bangganan sih ini kebetulan belum udah waktunya ini saya lupa ngisi apa pulsa nya oh gitu tenang Bu nanti kita punya ada kode promonya kata misalnya semua orang siapa tahu saya dapat amin amin tapi yang lain nanti kemarin bang Adil kasih bocoran bakalan ada diskon juga nih bagi yang tidak beruntung nanti tapi nanti ada kode diskon jadi lebih murah daripada langganan biasanya gitu bener ya bang ya ya bener demi temen-temen demi temen-temen boleh lah gak apa-apa asik 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 demi temen-temen gak apa-apa artinya kalau temen-temen kan beli di playstore langsung kan lumayan mahal ya nah nanti memang kita diberikan kemudahan kepada peserta peserta yang ikut kelas langsung ke instrukturnya kinemaster maka diperbolehkan harganya di bawah playstore gak apa-apa insyaallah mudah-mudahan ya nah alhamdulillah tapi khusus-khusus di acara yang begini berarti ya bang ya nah nah ini ya khusus yang acara begini kalau di luar yang ini gak bisa nanti karena kan nantinya ya oke ini web kalau sudah temen-temen bagi kami yang sudah nanti akan muncul di sini di efeknya ya bisa diunduk di tokonya ya gratis yang ini bisa diunduk temen-temen gratis ya oke klik nah kalau sudah temen-temen kemudian shape nya juga dipilih yang 60 oke klik ok kemudian coba dilihat hasilnya geser dulu lebih oke tidak oh iya kayak ada ombak gitu ya jadi efeknya benar-benar seperti kena asap uruk-uruknya bukan nah tuh ya nah cuman ombaknya terlalu besar tuh ya kan nah jadi kuncinya pada ombak yang tadi temen-temen yang ini juga dikecilkan dengan cara yang setama nah disini ini bisa dibuat per huruf juga berarti ya bang ya kayak beri kunci tadi ya iya kuncinya di klik dulu oke setelah di klik kemudian temen-temen geser ya geser yang di bawah iya nih nah geser di bawah pula kemudian atasnya juga digeser bawahnya geser lagi atas geser juga oke geser kemari nah bawahnya geser lagi atas geser juga kemudian kemudian geser lagi kemudian kemudian selesai kemudian kita play nah kalau misalnya merasanya temen-temen oh wave-nya ini terlalu lebar misalnya gitu ya terlalu kecil bisa dilebari oh oh sementara ini tadi sudah dikunci ini kuncinya dikunci kemudian temen-temen bisa lebarin ini oke nah nah itu dia nah ini kalau terlalu lebar ada disini yang ini yang ini bisa dibuang ya temen-temen hanya menggesernya klik lagi kunci kemudian digeser saja disini ya kemudian klik oke selesai ya oke 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 saya kok bisa nggak sama ya jadi belajarnya muncul dulu terus baru wave-nya di belakangnya oke nah kalau belajarnya muncul lebih dahulu ya apa namanya kecepatan dari belajarnya di klik dulu misalnya nih belajar nih ibu ya nah kecepatan dari belajarnya itu apa di anu ya dipanjangkan ya ini iya boleh ah ya framenya disamakan dulu ya yang ini belajarnya ini di pertama yang paling kiri disamakan dengan yang blur kemudian disamakan juga dengan wave pop udah udah itunya udah sama kalau yang ke belakangnya sama bu sama kanan kirinya sama oke kalau sama klik animation-nya posisi seperti ini di klik dulu yang ada lingkaran kuning disini di belajarnya kemudian klik pada animasi masuk animasi masuk animasi masuk kemudian di bawahnya ini kan ada nih bu yang di bawahnya ini ada angka digeser ke paling lambat iya iya ke angkanya oke 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 kira-kira udah sama belum bu itu belum bisa belum bisa oke kalau belum bisa coba boleh kasih lihat wave-nya juga sudah udah udah saya animasi masuknya udah saya ini kan sudah saya sesuaikan juga tapi boleh kasih lihat ke layar tuh bu ke layar kita lihat caranya gimana set sender ke arah kamera ke arah kamera gini ya ini kacau soalnya tadi ketinggalan sih jadi nggak ada asapnya juga asapnya digerak oh iya oh saya ketinggalan tadi karena lagi apa zoom tiba-tiba ada telepon masuk bagi teman-teman yang belum masuk masuk grup dan belum dapat video asapnya boleh di WA nomor heldes ya yang ini udah ada di chat di seldes oke selanjutnya teman-teman ibu untuk video asapnya bisa ambil di grup ya di grup ada oke iya nanti yang ketinggalan biarin aja yang maju dulu oke nanti rekamannya aja ya bu ya iya mbak ini sebenarnya teman-teman langkah selanjutnya adalah tinggal namanya menyesuaikan ritme ritme menurut saya sih ini belum clear belum clear artinya misalnya contoh masih ada kelihatan disini blur nya nanti teman-teman tinggal menggeserkan keser misalnya dosen blur nya seperti mana keser kemari kemudian yang ini juga keser bisa ya misalnya ini ya tuh tuh masih ada di sebelah kanan ada yang balik lagi disitu kalau misalnya saya hapus misalnya saya hapus dia hapus oke kemudian posisi di sebelah sini oke kemudian layer kemudian klik efeknya kemudian klik yang ini save nya oke nah kemudian yang perlu disetting pada shape nya itu adalah yang ini kemudian kita klik ini oke kalau seperti ini oke dia belur banyak semuanya teman-teman nah bagaimana caranya supaya gak ngeblur kemudian oh gak ngeblur kebawah boleh segini segini nah memang kegiatan pembuatan video kalau misalnya teman-teman sudah bisa sekecil ini sudah bisa jadi lebih cantik kemudian setelah selesai ini baru klik kunci nah posisi-posisi yang ini digeser lebih dulu digeser lebih dulu hanya huruf B saja huruf B kemudian huruf B D oke baru klik kunci setelah klik kunci posisi di bawah digeser ke kiri ini juga digeser digeser kemudian klik ke posisi di sini lagi klik lagi ke geser ke kiri sampai ke luar ini digeser lagi oke perhatikan kunci tanda kuncinya nyala ya oke oke kemudian posisi ke bawah lagi digeser ke kiri lagi sampai keluar huruf berikutnya kemudian posisi ke atas lagi digeser lagi ini digeser lagi kemudian posisi ke bawah lagi digeser lagi ini digeser lagi seهم n se untuk Terima kasih. 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 rusaknya, hurufnya kena asapnya sama sama gelombangnya tadi ya, sama gelombangnya ini bisa silahkan sesuai selera masing-masing oke nah, ada yang belum disini teman-teman yang belum adalah, ada yang tahu? nah, posisi video misalnya terlalu panjang begini nanti teman-teman tinggal buat endingnya nah oke kalau video terlalu panjang misalnya, oh endingnya sampai disini misalnya videonya panjang ini tinggal digeser aja oke oke enggak dipotong ya, Bang? kalau mau dipotong bisa juga tergantung selera kalau saya, saya geser saja selesai ya oke tergantung video yang diedit kali ya, Bang misalnya misalnya mau ngambil bagian yang mana misalnya, oh saya mau ngambil bagian yang ada misalnya tampilan seperti ini makanya dipotong dipotong bagian yang diperlukan nah, kalau tadi tujuan saya misalnya hanya pengen memperlihatkan ada tombol-tombol laptop begini kan berarti yang bagian ini aja kita ambil boleh, kalau misalnya mau dipotong boleh tinggal klik saja potongan tanda gunting yang ada disini berbeda fungsi ya teman-teman kalau misalnya klik tanda gunting kalau ada di profesional diadopt after effect kemudian kamutasia kebeda lagi nah, kalau disini tanda guntingnya itu baru masuk kemana yang dibuangnya kalau dilihat yang seperti ini kiri kalau logo guntingnya ada sebelah kanan berarti yang dibuang adalah sebelah kanan kalau split playhead artinya dibagi dua ya nah, kita buang sebelah kanan klik yang ini langsung kebuang sebelah kanan sebenarnya kalau digeser tadi dia dia nggak kepotong keuntungannya teman-teman nggak kepotong misalnya kita mau kalau yang ini sebenarnya sama aja prinsipnya sih sebenarnya yang belum disini adalah musiknya musiknya free copyright jadi teman-teman kalau saya khawatir misalnya upload ke youtube ke sosmed manapun nggak akan kena copyright musiknya ada disini oke 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 nah untuk menampilkan musik teman-teman misalnya oh klik record lalu tes-tes-tes ini langsung bisa langsung bisa di-dubbing ya suaranya nggak harus bisa di-dubbing keluar suara saya nih ya oke itu kalau mau record misalnya teman-teman lagi membuat kelas kemudian kalau menampilkan musik player misalnya teman-teman ingin menambahkan teks lagi boleh misalkan sticker yang pasar biasanya misalnya pada atau yang ini atau gerakan-gerakan misalkan ini keuntungannya kalau kita memakai yang premium nah sekarang musiknya teman-teman mau musik apa misalnya kalau saya sebelum dipilih nah oke coffee break misalnya klik oke nah klik silang ini langsung sudah ada musiknya ini teman-teman nah musiknya supayanya kelihatan kedengarannya itu tidak langsung besar klik disini nah disini ada bentuk ducking atau tanda kodok begini ya nah teman-teman pada saat sudah begini ini teman-teman bisa volumenya dikecilkan nah volumenya dikecilkan seperti ini bisa ya nah kecil ya ya nah digeser oh sorry nah digeser kemudian disini plus tanda plus kemudian dinaiki ke 100% lagi kemudian klik oke jadi musiknya langsung sana jadi gak masuknya gak kaget gitu ya langsung menggeser gitu ya bang ya ya musiknya misalnya teman-teman pingin pinginnya digeser ke agak kiri bisa misalnya kiri ditekan agak lama ya di digeser ke kiri oke kemudian dipotong di akhir nah dipotong disini klik kemudian kemudian apa namanya di endingnya ini misalnya teman-teman tadi mau dikecilin disini 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 posisi ini kemudian klik plus ya kemudian geser disini kemudian klik plus satu lagi kemudian disininya ini yang ini ini di kecilin oke sudah selesai sampai disini ada yang mau ditanyakan ayo silahkan yang yang bingung yang gratis enggak ada stiker ya oh iya yang gratis ada stiker kenapa gratis kalau yang enggak pro kinemasternya enggak bisa pakai stiker ya katanya bang mungkin ada fitur stiker ya oh ini yang emot-emot yang gratis itu stikernya enggak ada maksudnya kayaknya bisa bisa misenda bisa sebelum mana tapi ambil yang ini yang gratisnya ini kan ada new itu yang dibawa gambar rumah klasik kalau klasik stiker bisa yang gratisnya ada kok ini yang saya ada ini klik gambar rumahnya nanti pilih yang gratis bentar ya tapi kacanya putih itu ada yang buka mic kenapa ini ada yang pertanya bang yang oh yang ini udah ya yang stiker udah ya kita pilih yang mana misalkan 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 mau ini 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 suaranya enggak kedengeran bang jaringan jaringan ya sepertinya ya ditunggu ya teman-teman ya nah kalau misal stikernya udah diundu apakah tetap tersimpan biasanya tersimpan misku ya biasanya tetap tersimpan jadi undunya tetap sekali aja ini sepertinya bang adilnya keluar kayaknya jaringan beliau bermasalah ya nah untuk yang proses pembayaran kinemaster boleh nanti chat WL Heldes ya khusus untuk yang promo di grup ini nanti akan ada diskon diskon dari yang biasanya sebulan 65 ribu nanti bakalan ada diskon sekitar 15 ribu 75 sekarang oh udah 75 ya iya saya bulan kemanin 75 udah oke ini bang adilnya udah masuk lagi nih jaringan ya bang iya nih mohon maaf nih semenjak semenjak gak disitu lagi kayaknya jaringannya jadi kurang ini aduh gak apa-apa bang oke gak apa-apa ada yang bertanya silahkan oke ini yang mau langganan gimana gitu bang katanya bang oh iya oke kalau kalau yang mau langganan ya sebenarnya kita bisa berikan kalau yang yang bisa dari kita itu yang langganan itu yang bulanan nah yang bulanan itu kalau di playstore berapa sekarang hampir 70 kata Bu Heni tadi 75 oh udah 75 ya itu berarti udah termasuk pajak ya kayaknya ya kayaknya udah tapi ya 75 75 kalau dari kita kita kasih 50 ribu kemahalan gak ya wah murah banget itu udah diskon 20 ribu ya 5 ribu nah nanti daftarnya oh itu ada yang tanya tuh bang di bagian bawah pilihan aspek rasio itu banyak pilihan siapa tanya Tertia mishera oh iya mishera di bagian bawah pilihan aspek rasio itu banyak pilihan lagi fungsinya apa saja oh ya oke oh yang pertama mau bikin ini tadi ya bikin video yang pertama sekali kita mau bikin tadi video ya ya boleh nah kalau yang aspek rasionya itu coba kita kita tampilkan aja layarnya ya sebentar iya disini ada mode tampilan foto sama durasi foto ini bang sama durasi transisi ya kita tampilkan aja ya ke layarnya ya sebentar share screen lagi share screen mudah jaringannya aman ya oke ini oke nah kalau teman-teman misalnya posisi seperti ini kalau kelas belajar ini belum selesai sebenarnya disini kalau misalnya sudah sampai disini export export teman-teman langsung disini ya klik yang ini nah videonya ini kalau saya sih sebenarnya pilih yang harissa yang HD atau SD boleh juga yang paling kecil boleh tapi saya lebih cenderung pilih yang yang HD sebentar ini kenapa nih nah biasanya kalau muter-muter begitu dia menghitung memorinya kepenuhan tapi kalau nggak usah teman-teman misalnya klik ini bag bag yang ini bag yang ada di handphone misalnya seperti ini ya posisinya itu masih ada videonya masih disimpan disini teman-teman oh ya di my project nggak akan hilang ya di my project dia nggak akan hilang teman-teman oke jadi kalau sesuai pertanyaan tadi ya dari Miss Hera ya Miss Hera tadi ya nah ini ada aspek rasio aspek rasio itu kan banyak nih yang ditanyakan yang di bawahnya ini ya yang foto display ini masing-masing apa fungsinya gitu katanya bang ada efeknya oh yang ini ah gini jadi kalau misalnya teman-teman nih upload foto atau upload video upload foto misalnya pada saat upload foto kondisinya itu ukurannya itu disesuaikan nantinya dengan tampilan apa nah rasio yang kita pilih nantinya ini dia ditampilkan apakah fit kalau fit artinya itu dia itu fit sesuai dengan ukuran rasio yang kita pilih kalau feel bisa kita geser-geser oh kalau feel bisa kita geser-geser besar kecilnya ya nah kalau auto autonya dia sesuaikan sendiri nah kalau misalnya fotonya kebesaran dikecilin kalau feel itu kita manual ini baik gunakan fit aja ya biar enggak ini ya kalau misalnya feel kan artinya kita ngatur sendiri manual kan di atas bawah gitu ya mendingan fit saja tapi jangan khawatir teman-teman sebenarnya pada saat sudah kita masuk ke dalam nanti bisa kita cropping kita atur lagi untuk durasinya nah untuk durasinya kita bisa atur di sini dan bisa atur di dalam durasinya adalah durasi photo durationnya artinya berapa berapa second ini 4,5 ketika frame-nya nanti frame yang kita buat tadi itu kan pendek tuh kita langsung mau buat yang panjang misalnya bisa jadi tampilannya misalnya 8 8 kemudian ini transisinya ini perpindahan antara frame yang satu frame yang kiri dengan frame yang kanan itu berapa kesempatannya kemudian misalnya kita next ingat ya di sini 8 kita klik asetnya ini langsung berapa 8 kan langsung jadi yang ini langsung jadi 8 ini 7,985 ya lebih kurang 8 begitu dia atau di manual seperti ini artinya teman-teman kalau pilih yang di sana frame-nya sudah langsung jadi frame-nya tapi kita masih bisa manual adjustment bisa kita adjust kita tambah durasinya bisa kita tambah oke sepertinya misera sudah terjawab terima kasih bang katanya ini ada lagi nih bang kalau mau unduh audio selain di kinemaster dimana ya misalnya suara air terjun suara angin gitu bang mau apa mau unduh audio selain di kinemaster katanya gitu bang oke kalau audio selain di kinemaster sebenarnya itu ada namanya di di benson benson.com selain di kinemaster ya di benson ada itu aplikasi ya bang ya tulisannya gimana oke sebentar tulisannya ya biar gak salah ya ya sebentar ya kita tampilkan ya share screen share screen share screen stop yang ini dulu kemudian share screen nah yang ini teman-teman oh band sound nah ini teman-teman ini band sound ini royalty free music ini gak kena copyright juga ya bang ya di youtube itu sudah menyediakan nah teman-teman bisa langsung ambil itu iya gak kena iya gak kena nah tapi memang dibuat syarat kan syaratnya itu menyertakan nanti di di apa namanya di videonya pada saat ini upload kemana ke youtube dituliskan dituliskan sumber itu aja paling di bawahnya apa namanya soundnya diambil dan di mana oh di deskripsi di royaltiesnya ya 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 lebih aman nih sebenarnya kalau lebih aman sih yang ada di krimi master sudah banyak banget teman-teman apalagi yang pro ya bang ya mungkin lebih banyak iya iya lebih banyak lagi teman-teman mumpung nanti ada diskon mungkin tahapan selanjutnya nanti WA di heldes aja ya bang ya biar gak bingung ya iya 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 oke nanti yang teman-teman gini aja heldes yang masuk ke WA ke grup yang telegram itu yang belajar kelas hari ini nanti masuk ke grup telegram yang sudah disediakan nanti kita bisa belajar kelas lanjutan lebih advance lagi apalagi teman-teman misalnya sudah punya kode promo nah fitur-fitur apa aja yang bisa kita pakai disitu oke bang nanti kita gabung sama teman-teman yang lain ya bang ya iya oke baik gabung sama teman-teman yang lain nah teman-teman bisa belajar gratis setiap malam ahad atau malam minggu itu jam 19.30 malam hari Sabtu hari ini dengan instruktur kinemaster yang lainnya wah mantap nih free gratis ya jadi setiap satu nanti kita bagikan di grup itu link zoomnya teman-teman bisa belajar lagi terus setiap malam minggu belajar lagi terus setiap malam minggu belajar free gratis mantul katanya bang ya ya kenapa nanti malam bisa langsung mulai belajar dong ya bisa nanti malam bisa langsung belajar jam setengah delapan mulainya paling terlambat karena ada waktu isya jadi paling tapi zoomnya link zoomnya sudah dibuka jam setengah delapan waktu belajarnya kemudian kadang-kadang mulainya jam delapan kurang lima atau kurang sepuluh atau jam delapan sudah mulai oke nah ini ada pertanyaan lagi nih bang untuk di laptop atau di macbook bisa gak pakai kinemaster katanya bang untuk di laptop sebenarnya kan ini kinemaster ini untuk handphone ya untuk handphone untuk di handphone kemudian di laptop itu ada sih pernah lihat dibuat tampilan dalam bentuk laptop gitu ya dalam bentuk tampilan dalam bentuk laptop tapi gak compatible lah ya lebih compatible dia memang dalam bentuk khusus untuk handphone nah kalau teman-teman kepengen belajar yang editing video yang untuk laptop itu menggunakan platform yang lainnya bisa nanti tergantung hairdress nih mau buat kelasnya nanti bisa nanti kita undang yang lanjutan nih kalau misalnya teman-teman kepengen buat video pakai apa namanya powerpoint udah pernah ada yang pernah pakai powerpoint disini kita pernah share template-nya bang tinggal ganti tulisan aja gitu kan tapi kalau bikin dari dasarnya belum nih nah itu bisa kita buatkan disitu jadi animasinya animasi animasi perorangan misalnya contoh macam-macam kan kalau di IG-nya puluh media itu ada kok atau di sebentar ya yang ini pakai rata-rata sih sebenarnya memakai memakai kinemaster tapi memakai ini juga bisa ya coba kita share lagi oke nah ini memang sebenarnya dulu kami bergeraknya untuk profesional teman-teman untuk apa namanya untuk perusahaan-perusahaan pembuatan editing video nah baru kali ini kita share ini ke teman-teman beberapa teman-teman yang lainnya juga untuk kinemaster ya kinemaster tapi kalau teman-teman ingin belajar kelas yang lainnya oke juga nah kalau yang ini teman-teman nah yang paling yang ini ini menggunakan PPT powerpoint wah keren ya nah ini powerpoint ya nah sedangkan animasi yang ini yang beduk yang ini ya ini animasi yang beduk ini nah tiga powerpoint oke nah kalau kita lihat disini nah kalau yang ini nah yang ini yang ini kombinasi kinemaster dengan powerpoint yang ini nah yang ini nah kalau beduknya ini nantinya ada apa namanya energy flashnya itu ada semacam apa namanya tuh kelihatan kan yang ini oh iya ini memakai animasi dari kinemaster itu loh nah dari kinemaster ini seperti kalau di tiktok kenapa kayak stiker tiktok kayak stiker tiktok katanya iya stiker tiktok nah stikernya oke jadi teman-teman sebenarnya untuk pembuatan video itu bisa pakai powerpoint bisa kantasi dan banyak platform-platform lainnya nah tapi kita sarankan yang paling banyak fitur-fitur menariknya itu cuma ada di kinemaster ya ada di kinemaster nah yang ini nih yang video yang ini aneh memakai kinemaster nah ini nah ini gato tuh tuh nah ini kinemaster nah oke by the way Helis sudah ada share link ini share link apa namanya kehadirannya kehadiran teman-teman bisa share link absensinya nah oke kalau enggak ada yang bertanya ada lagi yang bertanya kalau enggak ada kita minta tampil di layar kita screen screen ini ya kita screenshot foto bareng foto bareng ya foto bareng oh iya masih ada pertanyaan bang masih ada pertanyaan saya penasaran sama yang di belakangnya abang itu pakai apa ya bisa menurut saya buat jadi background gue oh di belakang ini iya iya oh belakang belakang ini kita pakai green screen nah green screen layar hijau kemudian nanti videonya itu bisa dimasukkan ke dalam tampilan green screen kita latar belakang di download di download dulu ya download dulu download download dulu nanti baru bisa ya makasih ya bang ya saya mau tanya juga bang oke siap itu saya mau tanya kalau kita mau ekspor saya kan kadang-kadang bikin video untuk di youtube terus di hp itu saya kok gak bisa ya kalau yang untuk berjam-jam gitu paling itu saya setengah jam kemudian pernah saya waktu itu pingin buat rencananya itu satu jam ternyata di ekspor gak bisa-bisa kemudian saya akali laju bitnya itu saya rendahkan juga gak bisa akhirnya durasinya saya rendahkan jadi 30 menit kemudian laju bitnya itu di 3,26an gitu lah itu baru bisa itu kemudian efeknya itu apa ya kalau laju bitnya itu direndahkan itu apa dengan yang kalau bitnya tinggi itu efeknya apa kemudian nah sebenarnya gini Ibu ada batasan yang yang requirementnya syarat yang dipersyaratkan sama Youtube pada saat kita upload uploadnya itu laju bitnya frame ratenya semuanya diatur dia ya nah kemudian oh ternyata gak bisa berarti kita video kita itu tidak memiliki syarat untuk itu sebenarnya bisa kita akalin bisa kita akalin dengan cara sebenarnya bukan ngakalin sih sebenarnya ada tekniknya ada caranya ada caranya bisa teman-teman memakai namanya untuk handbrake handbrake itu artinya teman-teman itu videonya itu dikonversikan lebih dahulu ya dikonversikan lebih dahulu misalnya menjadi formatnya WMV kemudian setelah WMV kemudian baru dijadikan menjadi MP4 nah waktu dijadikan MP4 itu dipilih FVS nya itu menjadi berapa 60 tetap resolusinya jadi cantik nah tapi kalau tadi ibu mengecilkan nantinya pada saat orang nonton itu kayak kurang bersih resolusinya terlalu rendah terlalu rendah dan orang kalau nonton videonya itu masih masuk frame rate nya itu rate yang lama film-film lama kan rate nya rendah-rendah beat nya juga kecil-kecil nah kalau misalnya yang sekarang ini sudah tingkatnya sudah high hack definition television nya itu resolusinya di atas 10 ribu kan kalau tadi di mana di kinemaster di kinemaster 7 bisa berapa tadi frame rate nya itu bisa kita atur pixel nya itu kalau kita lihat lagi ke kinemaster balik lagi balik lagi ke back kalau kita lihat di sini di settingan nah kita lihat di sini makanya butuh namanya misalnya kalau problem-problem seperti ibu tadi kan device capability information nya ini analisis nya dijalankan udah sih waktu itu udah udah pernah sudah saya waktu yang awal-awal gak bisa gak bisa itu jadi dia gak mau ngexplor itu jadi dia diam aja gitu terus sudah saya akali sudah saya rombak semua apa namanya analisisnya itu sudah saya jalankan semua gak bisa bisanya itu kemudian setelah ya durasinya saya pangkas jadi 30 menit terus apa yang utah itu juga belum bisa ternyata bisanya ke ekspor itu setelah jubitnya itu saya kecilkan ya memang sih waktu di youtube itu saya lihat tuh gak masalah gitu loh cuma sebetulnya apa gitu yang kenapa gitu loh kok di hp itu gak bisa untuk sejam dua jam tiga jam sedangkan kalau orang yang bikin video itu saya lihat bisa bisa tiga jam dua jam itu gimana caranya gitu loh iya iya memang untuk renderingnya itu kalau makin gede bu makin lama waktunya itu kalau renderingnya jalan videonya sportnya videonya kalau bikin namaste bisa tapi gak bisa di ekspor gitu waktu belum waktu sudah saya rombak sudah saya pangkas terus jubitnya saya rendahkan itu baru dia mau ngekspor bisa jalan di youtube oke aja gak pasalah gitu oke nanti kita lihat videonya seperti apa punya ibu itu sudah dicoba pada handphone yang lain bu kebetulan gak ada sih hp-nya yang paling top-topan yang gini pakai pukul itu lah kadang-kadang kami juga kadang-kadang ngelamin pada saat kenapa di handphone gak bisa kemudian pada saat kita coba pada handphone satu lagi bisa gitu ya memang problemnya seperti itu kalau kita misalnya oh gak ada jadi solusi udah faktori riset memang faktori riset risikonya data-data yang apa namanya simpanan yang ada kita yang ada di handphone itu harus di backup dulu di backup dulu faktori riset nanti balik lagi ke settingan pabriknya aslinya seperti handphone baru biasanya bisa itu itu sih masih banyak saya memorinya sebenarnya bukan pengaruh di memori sih bukan pengaruh di memori itu kalau di rendering dia gak cukup kapasitasnya dia gak mau dia gak mau dia biasanya ke software ke software handphonenya bu nah ke software handphonenya ada sesuatu yang korab di di softwarenya makanya kita gak tahu dimana ya korabnya salah satu solusinya itu balikin ke settingan pabrik aja handphonenya factory riset habisnya install ulang insya Allah mudah-mudahan bisa atau sebelum itu dilakukan videonya itu dipindahkan ke handphone yang lain dicoba kalau bisa anak nah berarti problemnya di handphone ya ngantap nih ya terima kasih ya foto-fotonya ini heldest dari foto belum kita ini tadi sudah bang boleh stop screen lagi mungkin bang nah ayo yang lain dimunculkan wajahnya biar masuk nih ke kinemaster indonesia nih wajah-wajah kita masya Allah yuk yuk tampilkan wajah-wajahnya yuk ditampilkan yuk oke oke bentar ya dulu satu halaman lagi yang di belakang takutnya gak kelihatan nih tuh ada kak oke siit hai waktu kita cuma singkat ya singkat tapi teman-teman gak usah khawatir waktu belajarnya untuk malam hari ada nanti waktu belajar untuk sesi sesi yang untuk upgrade-nya nanti bisa heldest inilah range lagi kita belajar modul modul animasi misalnya gerakan video kartun bagaimana ada burung terbang bagaimana oke kemudian untuk membuat ada burung itu bisa terbang kemudian mobil bergerak kemudian masking sistem masking itu bisa juga misalnya untuk membuat kembaran bagaimana untuk membuat uang uang kita bisa terbang terbang kamu ada dibuat jadi banyak keluar dari handphone bagaimana bisa melalui kine master semuanya berikutnya kalau adil ada waktu kita minta lagi waktunya nanti misalnya ada di situ buat videonya kita ada di sini pindah tempat kita ada di situ di sini telepon itu bisa dibuatkan melalui video kine master oke telepon ya oke di foto udah 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 oke teman-teman nanti kalau misalnya yang oke yang berminat tadi apa namanya yang untuk yang free untuk siapa nih herdes mengerjakan tugas aja bang kasih PR aja bang oke PR nah PR nya challenge nya begini teman-teman buat video video singkat berapa detik aja ya misalnya 30 detik gitu ya 30 detik kemudian teman-teman buatkan video singkat nantinya animasi singkat atau seperti apa atau dibuatkan video yang seperti sekarang nih lagi belajar nih di shoot aja sekarang dengan latar belakang ini kemudian di tag di tag ke IG-nya IG-nya kita nanti yang media P-media P-media ya di tag ke sana kemudian nanti kita pilih nanti disitu tuh ya 5 5 orang ya ya 5 oke ini karena banyak atau 10 yaudah deh 10 orang deh 10 10 10 ayo ayo sekarang selfie-selfie dulu nih supaya supaya semangat kita kasih 10 orang dikerjain tugasnya apalagi yang lagi kelas kreatif on youtube nah tuh oke banget oke banget kan kita kasih kenapa ini para miss-miss PJ kelas katanya mau dapat yang gratis katanya yaudah 10 orang deh 10 orang kalau MPJ bayar aja nah sekarang saya tanya nih kalau yang tadi yang kode promo kata Bu Heni tadi kan di di playstore 75 ribu nah kira-kira nanti kalau yang gak dapet nah ini kesempatan tapi yang ada di dalam grup grup telegram aja nanti ya yang masuk dalam grup telegram kemudian nanti kan nanti ada absennya yang absen kemudian mereka berminat siapa teman-teman berminat nanti infokan aja ke Miss Heldes kira-kira angka 50 ribu itu mahal atau tidak itu loh terserah teman-teman misalnya nih yang biasa langganan nih 50 ribu mahal ya kemudian tapi kalau bisa lebih rendah lagi Alhamdulillah mana LDS terserah nih kalau saya mah ikut aja deh kalau gitu oke ini yang belum masuk grup ada di ini ya di kiri Miss Hedmi link grupnya itu ada katanya sedih-sedih kenapa itu dapur sultan sedih nggak bisa install bang HPnya nggak support katanya kenapa handphonenya nggak bisa install kinemaster bang kalau untuk grupnya via whatsapp ya Miss kalau untuk link pengumpulan tugasnya boleh lewat whatsapp boleh nantinya teman-teman upload ke IG masing-masing kemudian di tag apa namanya mentionnya itu apa namanya nanti kami informasikan di melalui grup nanti ya melalui grup nanti akan kita pilihkan 10 orang akan kita berikan gift voucher kode promo premium berlaku 30 hari 30 hari nah kalau teman-teman yang nggak dapat nggak usah berkecil hati kita kasih harga promo kata bu Heni tadi berapa 75 ribu nah tapi ini karena kelas pertama pengenalan pertama yang masuk di dalam grup telegram semuanya ini yang hari ini spesial hari ini mudah-mudahan keberkahan kita kasih turunin lagi boleh juga deh 40 ribu aja deh ayo-mudahan masuk grup semua ya tapi syaratnya ada dalam grup ya supaya nanti teman-teman bisa belajar lagi setiap malam minggu kita belajar terus nanti setiap malam minggu oke setiap malam minggu nanti teman-teman fitur-fiturnya sudah pakai yang premium seru seru banget nanti jadi bisa kita bagikan modulnya nanti di grup telegram kita akan bagikan modul modul 1 modul 2 modul 3 modul 4 modul 5 untuk pembuatan video apapun bisa nantinya insya Allah mudah-mudahan semangat gak ini semangat dong kalau yang tulis semangat semangat dong boleh tolong tulis semangat 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 di chat nanti biar saya lebih bersemangat nantinya kasih modul-modulnya lebih keren-keren oke luar biasa tepuk tangan buat teman-teman semuanya oke baik karena saya juga ada link zoom juga nanti sekitar jam 1 ya teman-teman 2 jam lebih hari ini luar biasa nih semangatnya nanti teman-teman kalau ingin belajar dengan waktu yang lebih panjang lagi ada sesi khusus nah teman-teman nantinya setelah masuk kelas kita pandu kemudian ada waktunya nanti sesinya itu seperti sesi bootcamp nanti bagaimana cara pengambilan apa namanya video video yang benar bagaimana kemudian cara pengambilan cuttingnya seperti apa kemudian widescreennya seperti apa kemudian IG post seperti apa dan seterusnya teman-teman tapi sebenarnya itu belajarnya itu langsung dulu kami pernah berikan itu secara langsung teman-teman cuma karena pandemi bagaimana cara kasih tahu cara shoot yang benar jadi bingung udah gak apa-apa tapi yang penting kita belajar editing video Kini Master lebih dahulu oke itu link blognya sudah di chat ya sudah ditampilkan silahkan masuk dulu sebelum zoomnya ditutup ya silahkan masuk kalau sudah masuk nantinya kalau sudah masuk dalam grup nanti ini setiap videonya itu durasinya singkat saja teman-teman singkat videonya itu responnya misalnya kesan-kesan belajar pada hari ini gitu nah gitu loh kesan belajar pada hari ini tentang video editing gitu kan boleh kemudian di tag di tag dimension ke IG nanti disiap di grup ya LDS ya iya pak siap grup aja oke sekian dulu teman-teman terima kasih mohon maaf tadi sempat mau live streaming kita di youtube ada gangguan teknis ya mudah-mudahan kedepannya insyaallah kita bisa juga lewat zoom dan youtube bareng-bareng jadi lebih rame lagi lebih rame lagi ya lebih rame lagi untuk sesi yang akan datang kalau sudah ada dalam grup nanti kita akan langsung bagi modulnya langsung prakteknya nanti pada saat online live streaming oke siap masya Allah luar biasa banget ya hari ini terima kasih banget bang adil sudah berbagi dari pagi sampai siang ini bersama kita ya nah yang belum masuk grup silahkan di chat sudah saya kirim linknya mudah-mudahan kegiatan kita pagi hingga siang ini bermanfaat dan membuka pintu silaturami dan membuka rejeki untuk kita semua amin 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 oke siap terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir jangan lupa masuk grup ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih bangadil makasih bangadil sama-sama pak Rizia berseldes keren 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 banget pengen ikut terus jadinya nih siap pak insyaallah siap terima kasih iya pak terima kasih sudah hadir yang belum masuk grupnya saya tunggu ya yang telnya nggak ada miss ya nanti di grup ini di serdite di serdite Oke, sudah masuk grup semua ya. Sudah, saya tutup Zoom-nya. Terima kasih.